Santri Al-Zaitun makan kuah, netizen Tagi Caji Pablo Bedua, masa penahanan Paji diperpanjang. Beredar kabar dan video di sosial media TikTok jika Santri Al-Zaitun hanya makan kuah. Pasca pimpinan tertinggi mereka, Paji kumpulan ditahan. Namun kebenaran kabar itu belum dikata secara pasti, lantaran belum dikata secara jelas dan belum confirmasi langsung dari pihak Al-Zaitun langsung. Santri Al-Zaitun hanya makan nasi dengan lauk, kuah ini diunggah oleh aku TikTok Liwa. Sangat menjadikan nasib Santri sekolah dasar Al-Zaitun cukup makan nasi sama kuah setelah uang makan mu disita ke Ravidna. Begitu sih postingannya. Terkait dengan kebenaran hingga berita ini diturunkan, sejauh pos masih berusaha mencoba menghubungi akun yang bersangkutan. Namun netizen sudah bereaksi, mulai memberikan penasehat dan semangat agar para Santri bersabar. Ada pun yang menanggi janji dari Pablo Bedua, selamirai utami yang merupakan pengusaha dan konten kreator Tajir. Mereka pun mengek akun Pablo Bedua, pengusaha dan konten kreator Tajir yang menyatakan siap membantu dana operasional Al-Zaitun. Telom pidatonya di hadapan grup Puan Pes Al-Zaitun serta santri depan orang tua Wali Sangku. Pada 21 Juli 2023 lalu, Pablo pasang badan bela Pajukumilang. Lalu, terkait di blokir Rekanik Puan Pes Al-Zaitun, Pablo Bedua mengaku siap membantu perihal biaya pendidikan. Suami selebriti yang utami itu memperjanji akan memberikan dana operasionalnya. Bahkan hari ini saya ingin disampaikan kepada teman-teman Rekanik Sheikh Pajukumilang dan Al-Zaitun di blokir. Saya bilang jangan takut kalau Al-Zaitun kekurang operasional, minta sama saya. Ia membantu ini dengan ikhlas karena demi pendidikan Al-Zaitun, saya kasihi demi pendidikan di Indonesia. Mengkapnya, Rabu dilansai dari sebuah pos pada 27 Agustus 2023. Jadi, inilah yang ditagi oleh para netizen sebab dalam video unggahan jiwa TV ini dibanjari banyak komentar. Di antaranya, akun orang gandeng yang menyinggul Pablo Benua. Halo Pablo kemana yang dulu gempar-gempur siap jadi donator? Kok pernah ngelawak? Tulisnya. Hal serupa juga dilakukan oleh akun. Yuset Nes memberikan komentar senada. Kewarasi Pablo dulu soal Zaitun akan tanggung jawab komentarnya. Namun banyak memberikan nasihat agar tetap sabar, Sandri di Puan Pes memang harus berjuang dan belajar hidup prihatin. Semoga kalian tetap sabar dan semangat untuk belajar. Ujar Putra Bayo Seperti diketahui, Panjuku Milang kini sudah resmi ditahan dan diproses dengan dugaan penodaan agama. Informasi terakhir, masa penahanan pendiri Al-Zaitun Panjuku Milang berstatus tersangka penodaan agama diperbacang oleh Baris Krim Polri selama 40 hari ke depan. Terhitung 22 Agustus sampai 30 September. Panjuku Milang saat ini ditahan di rumah tahanan Baris Krim Polri. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri. Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan saat ditemui di gedung Baris Krim Kamis 24 Agustus 2023. Telah dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan, kata Ahmad Ramadan sebagai dilansir sebiaya pos dan dari situs Humas Polri.